Beralih ke informasi lainnya, pemirsa kecelakaan maut terjadi di ruas jalan Trans Sulawesi Barat. Dua pengendara wanita yang merupakan kakak beradik, tewas setelah kendaraan roda duanya ditabrak sebuah mobil. Puluhan warga yang tidak terima lantaran kerabatnya tewas, nyaris membakar mobil pelaku. Beruntung aparat kepolisian cepat tiba di lokasi kejadian. Masa mengamuk terjadi kecelakaan maut, menyebabkan dua orang meninggal bersaudara. Usai terjadinya kecelakaan maut di ruas jalan Trans Sulawesi Barat, tepatnya di desa miring kecamatan Binuang selasa siang kemarin. Puluhan keluarga korban mengamuk dan berusaha merusak mobil pelaku yang mengakibatkan dua korban wanita tewas di lokasi kejadian. Bahkan mobil yang sudah terbalik setelah menewaskan dua korban yang ternyata adik dan kakak tersebut dilempar batu oleh warga yang kesalah. Peristiwa maut tersebut berawal saat kedua korban hendak menuju ke pasar. Tak jauh dari lokasi rumah korban, tiba-tiba sebuah mobil berkecepatan tinggi dari arah barat hilang kendali dan menabrak motor tersebut. Akibatnya kedua pengendara tersebut terpental beberapa meter dan tewas di tempat. Tidak hanya itu, setelah menabrak motor, mobil juga menghantam pagar rumah warga dan terperosok masuk ke lokasi lahan kosong hingga kemudian terbalik. Diduga supir mobil mengantuk saat perjalanan menuju ke Makassar, Sulawesi Selatan. Usai kejadian, aparat kepolisian yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku yang nyaris di amuk masa. Kita telah berjadilah jalan ke atas, jalan ke atas yang menyebabkan dua orang meninggal dunia di tempat. Ini adalah, keduanya korban adalah kakak beradik, ataupun jenis keleminya adalah perempuan. Kemudian, kami sebagai anggota pulsa, tentunya dalam dunia sebagai kapulsa, sudah melakukan upaya dengan berkondensi dengan viola lantai untuk mendatangi TKB-nya. Alhamdulillah, TKB-nya kita sudah tangani, kemudian barang buktinya, terutamanya tersangkanya kita sudah amankan di Polres, sebagai tindal laju untuk pengamanan yang bersangkutan sebagai tersangka sopir. Kemudian, barang bukti kendaraan, kita sudah amankan juga, telah dibawa ke Polres oleh pihak lalu lintas, dan tentunya dalamnya yang menangani TKB-nya. Kedua korban, Dharma 35 tahun dan Desi 21 tahun. Langsung dikebumikan sore harinya. Sementara pelaku dan barang bukti kendaraan mobil serta motor korban telah diamankan di Mapolres Polewali Mandar. Dari Polewali Mandar, Huser Sainal, Ainius melaporkan.